Intro Halo balik lagi bersama gue Mahil disini Jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas Pelak motor gue Yang gue cet jadi warna gold tiramisu Intro Intro Terima kasih telah menonton Tadinya itu velg motor ini, motor Vario 125 LED itu warnanya hitam Karena warna hitam itu menurut gue terlalu apa ya, terlalu kayak datar gitu Jadi gue ganti warna Gue sempet bingung juga tuh mau pilih warna apa Tapi kelihatannya sih yang cocok karena ini bodinya warnanya hitam gitu Gue ganti jadi warna gold aja Goldnya ini agak mudah sedikit Gak kayak gold Vario 150 itu kan terlalu tua Kalau ini agak mudah sedikit Oh iya, gue ngechatnya ini, gue gak ngechat sendiri Gue itu ngechat di kayak apa ya, bengkel, bukan bengkel sih Itu kayak di rumah gitu Jadi itu tempatnya itu namanya Farhan Paint Nih, kalian bisa cek aja disini Ini nama IG-nya Kalau kalian mau kepoin dia silahkan Mungkinan kalian mau ingin nge-re-paint juga Tapi bingung gimana Kalau nge-re-paint sendiri juga kalian gak bisa Kalian bisa cek aja nih IG-nya disini bisa tanya-tanya Lokasi tempatnya itu ada di Jagakarsa Jagakarsa Jakarta Selatan dekat Ragunan Oh iya, gue mau sedikit cerita dulu Di Farhan Paint itu Ngechat itu bisa ditunggu Jadi misalnya kalian dateng pagi-pagi Naruh motornya Terus siangnya itu bisa kalian ambil Jadi pas gue kemarin ngechat di Farhan Paint itu hari Sabtu Gue itu dateng sekitar jam 12 siang Karena gue itu bangun ke siangan Gue bangun jam 12 siang Terus sampai saatnya jam 1 Terus sama dia langsung dibongkar motor gue Sudah dibongkar habis itu gue cabut tuh Gue nyari makan dulu Pas udah nyari makan Tiba-tiba gue di WA sama dia Bro, motornya udah selesai Hah? Udah selesai? Padahal baru 2 jam gitu Pas gue balik lagi ke tempatnya dia Ke rumahnya dia Bener udah selesai Dan itu chatnya juga udah kering Pokoknya cepet banget deh Cuma gak nyampe 2 jam gitu Udah selesai Dia sendiri ngechat pake Pilok Samurai Tapi menurut gue itu Samurai di bawah hasilnya udah lebih dari cukup lah Pas sistem pengecetannya itu Bannya dilepas Sudah bannya dilepas Terus bannya dikempesin Terus pinggiran bannya itu dikasih kartu Baru dipilok pake Samurai Terus piloknya itu Pertama pake pilok yang gue tiramisu Habis itu dicampur sama Pernis Pernisnya juga sedikit sih Untuk ketahanan chatnya itu Gue ini kurang lebih udah Sekitar 10 bulanan Chatnya itu masih bagus Cuma yang letek-letek sedikit aja sih Itu juga karena kemungkinan di jalan Kena kerikil atau kena batu gitu Gak lintur, gak pudar Terus buat harganya sendiri Cuma 200 ribu Jadi kalian 200 ribu itu Udah terima beres Chat udah Terus dibongkar pasang Nah udah Pokoknya terima jadi deh Lo tinggal duduk aja Itu harga 200 ribu Untuk motor Matic ya Kalau misal motor kalian kayak Motor Sport Atau motor naked kayak R15 Fiction Atau lain-lain Itu kemungkinan harganya Lebih tinggi sih Sekitar 300 ribuan Kalau untuk motor Matic Sekitar 200 ribuan Udah terima beres Oke kita ganti kamera dulu Biar kalian lihat gelas Dimana hasil ripen pelk ini Ya jadi ini dia Hasil ripen pelknya Bener-bener mulus banget Ini ada aden sedikit Seperti ini Bener-bener mulus banget Hasilnya Hasil ripennya juga bagus banget Kita ke pelk belakang Pokoknya hasilnya bagus banget Oke mungkin segitu saja Video gue tentang ngebahas Pelk Semoga bermanfaat buat kalian Yang lagi bingung Nyari tempat buat nge-rippen pelk Dimana Jangan lupa Like, comment, and subscribe See you guys